Minta, diantara proposal-proposan yang lain, dilirik oleh tim Yurie sebagai yang layak untuk dibantu. Komisi Keuangan Cementingan terlalu memungkinkan kepadai, akhirnya kami hanya bisa memilih yang tadinya tiga, cuma menjadi dua, itu pun sebenarnya akhirnya menjadi satu, bayangkan. Format yang saya mau tawarkan adalah tentu saja Minta akan bercerita tidak saja mengenai turunan teknis dari penyelenggaraan proyek ini yang semula proposal-nya dikesankan seperti sebuah pameran yang bersifat, saya menyebutnya tadi outward gitu, karena kemudian seperti hanya pameran selalu bersifat promosional keluar gitu. Tentu saja di dalam proposal juga sedikit terlihat bahwa itu akan menjadi satu proyek atau satu aktivitas yang bersifat proyek-based begitu. Tapi dalam perkembangannya saya mencermati lain dan itu bisa kita bicarakan nanti, si Minta bisa menjelaskan dengan baik. Saya harap tanggapan dari teman-teman yang merespon, adilin semua, saya juga minta kepada seluruh seniman yang berpartisipasi dalam proyeknya Minta pameran 1x25 jam ini menyampaikan, saya kenalkan satu ada Yaya duduk di sana. Di awal saya pikir saya bisa mulai dengan menjelaskan kenapa saya bisa sampai ke tema ini. Tadi Mas Nid sudah bilang bahwa ini adalah bagian dari perayaan Cemeti, Langtahun Cemeti yang ke-25 tahun. Ketika saya diundang untuk mengajukan proposal untuk Forum Kurator Muda, karena ini acara yang dibuat untuk merayakan Langtahun Cemeti, jadi saya pikir, yang ke-25, saya pikir, saya langsung terpikir untuk membuat pameran tentang sejarah Cemeti selama 25 tahun ini. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana saya akan menceritakan narasi sejarah ini, 25 tahun ini. Tentunya ada banyak cara untuk melakukan itu. Contohnya buku Exploring Vacuum itu misalnya menceritakan tentang Cemeti selama 15 tahun. Atau pameran di VAA sebelumnya, yang tahun lalu dibuat di sini, itu juga menceritakan sejarah Cemeti. Jadi ada banyak cara untuk menceritakan sejarah Cemeti. Itu jadi pertanyaan awal saya, bagaimana saya akan menceritakan sebuah narasi yang telah diceritakan sebelumnya. Berpikir lebih lanjut tentang sejarah, saya merasa bahwa tiap periode itu punya cara yang berbeda-beda untuk memaknai sejarah. Misalnya dulu, terutama di periode modern, misalnya sejarah itu dimaknai sebagai sesuatu akumulasi kejadian dalam garis lurus, linear, yang sifatnya berprogresi menuju masa depan secara perlahan-lahan, tapi masa depannya lebih baik. Itu menurut saya satu sudut pandang tertentu tentang sejarah. Nah sekarang, di saat ini, saya rasa kita punya cara yang berbeda, pengertian yang berbeda tentang sejarah. Perkembangan teknologi digital, misalnya itu membuat sejarah seakan-akan terjadi begitu cepat. Dengan melalui Twitter, melalui Instagram, melalui Facebook, informasi dan berita yang membentuk apa yang kita sebut sebagai sejarah itu terjadi dengan begitu cepat. Jadi dari situ, saya sudah ada konsep tentang, oh sejarah itu terjadinya begitu instan gitu ya. Banyak juga wacana-wacana tentang instan society yang bicara sangat panjang lebar tentang hal ini. Tapi yang menonjol buat saya, sejarah dipercepat. Berarti 25 tahun yang cemeti, bisa dipercepat juga. Jadi itu semacam penerapan saya tentang konsep sejarah ke konsep pameran. Jadi 20 tahun cemeti, saya ingin percepat jadi 25 hari dan 25 jam. Dari situ, saya masih terus berpikir tentang sejarah gitu, mau diapain lagi nih, udah dipercepat. Dari 25 tahun ke 25 hari dan 25 jam. Terus apa yang bisa saya ceritain di situ? Nah di situ saya juga udah mulai kepikiran bahwa saya tidak mau menceritakan sejarah cemeti secara kronologis gitu. Pertama-tama karena Ikea udah melakukannya belum lama lalu, jadi buat apa lagi dilakukan. Terus kedua, karena saya juga tertarik untuk menceritakan sejarah secara belum kronologis gitu. Berarti sejarah cemeti ini bisa saya ceritain lewat pengelompokan-pengelompokan tema. Makanya kemudian dari situ saya bisa nyusun jadwal yang ada di undangan tuh yang disitu. Terus setelah itu tentang seleksi seniman. Mungkin saya bisa cerita sedikit juga tentang seleksi seniman. Meskipun ini adalah pameran tentang sejarah sebuah ruang alternatif yang sangat dihargai gitu di Jogja. Saya sengaja tidak hanya ingin memilih seniman-seniman dari Jogja yang sudah jauh lebih mengenal cemeti dari seniman-seniman dari luar Jogja gitu. Justru saya kepengen ada perspektif dari seniman-seniman muda di kota lain supaya ada perspektif yang berbeda gitu. Anak-anak di Jogja kan mereka otomatis sudah sangat kenal dengan cemeti. Jadi saya justru pengen lihat gimana anak-anak seniman muda dari kota-kota lain, Jakarta dan Bandung itu ngelihat cemeti. Jadi itu adalah pertimbangan untuk seleksi seniman yang pertama. Sebetulnya saya pengen ngelibatin seniman muda, muda harus muda, dari Jogja, Jakarta dan Bandung. Kenapa muda juga? Kenapa saya insist hanya melibatkan seniman muda? Karena cemeti di usianya yang ke-25 tahun itu sudah menjadi institusi yang memapan gitu kan. Mau nggak mau itu pasti di sejarah semua ruang alternatif itu pasti akan terjadi gitu. Seirinya waktu sebuah ruang seni itu akan memapan. Nah karena sudah memapan jadi lebih susah gitu untuk seniman-seniman baru nembus ke cemeti. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini untuk undang seniman-seniman muda. Jadi selain kategori muda, terus daerah, terus juga ada kategori tentang keragaman media. Saya nggak ingin buat pameran yang hanya terdiri dari satu media aja, tapi juga terdiri dari media yang bermacam-macam. Sebenarnya yang jadi saya melihat dari seniman-seniman yang saya undang, kira-kira mereka sebelumnya itu udah melakukan berkarya dengan praktek seperti apa dan teknik seperti apa. Jadi kira-kira pertimbangan untuk seleksi senimannya seperti itu. Salah satu isu yang paling menonjol buat saya dalam proses ini, dalam pembuatan pameran ini adalah isu tentang proses. Dari beberapa komentar yang saya dapetin itu banyak, itu menjadi keyword yang selalu terlontar gitu. Bagaimana pameran ini tidak bisa dimati hanya dari hasil akhir yang sekarang terdisplay di sini, tapi sebenarnya harus dilihat dari proses 25, dari tanggal 1 sampai 25 Februari tadi. Nah CCTV yang ada di sini ini jadi-jadi salah satu cara strategi kuratorial saya untuk mendisplay proses itu meskipun kejadiannya sudah lewat. Biasanya, maksudnya ada anggapan paling konvensional itu kan melihat bahwa sebuah pameran itu tugasnya adalah mendisplay atau memamerkan karya yang sudah jadi. Nah di sini saya tertarik untuk ngasih lihat bagaimana sebuah karya itu justru terjadi. Jadi bukan dalam finish step-nya, tapi justru ketika dia masih dalam proses pembuatan. Selain saya ingin ngasih lihat proses pembuatan karya, saya juga pengen ngasih lihat bagaimana, saya juga pengen ngasih lihat proses pembuatan pameran. Itulah alasan kenapa galeri dibuka selama 24 jam. Jadi saya pengen ngasih lihat proses pembuatan karya dan juga proses pembuatan pameran. Ini adalah hal-hal yang menurut saya jarang kita lihat gitu, atau sebenarnya saya jarang lihat. Jadi ini jadi sesuatu yang menarik untuk saya, untuk dikasih lihat dalam sebuah pameran. Oke, jadi mungkin saya nggak mau terlalu panjang dulu, mungkin saya bisa kasih kesempatan ke teman-teman seniman dulu. Daripada saya yang enggak cipta, mendingan kalian aja kali dulu. Jadi nama saya Dina, saya salah satu seniman yang berpartisipasi. Sebenarnya saya tidak ditunjuk, tapi saya menunjuk diri. Jadi saya datang ke minta dan bilang, saya ikut uang. Iya, agak mau malukan ya. Kok gitu tuh? Iya, ceritanya gitu. Karena sebenarnya saya mengajukan ide proyek ini ke forum kurator muda dan gagal. Saya kesertanya gagal dengan juri Mas Nid dan Pak Lea. Tapi saya menerima itu, karena gagalan itu dibutuhkan sebagai bagian membunuh karakter. Dan membunuh karakter dan akhirnya karakter hidup lagi. Intinya itu, jadi saya bilang ke Mita, Mita, ajak aku dong, aku punya ide kayak gini nih. Tolong, 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 tolong dong. Udah satu menit, jadi akhirnya aku dan Mita tertarik sama ideku. Intinya aku, aku pengen, aku menamakan diriku sebagai penelitian. Aku pikir seni atau praktek artistik itu bisa jadi salah satu metode dalam melakukan penelitian gitu. Jadi, seni sebagai sebuah open-ended research itu menurutku sangat menarik gitu, ide itu. Nah, terus, dan apa yang bisa aku lakukan? Aku membuat, aku juga tertarik dengan gagasan performance dan bagaimana performance itu melibatkan banyak ketahanan tubuh. Jadi, akhirnya aku muncul dengan ide membuat serangkaian kelas atau diskusi yang berlangsung selama 25 jam kerankah waktu yang ditelarkan Mita. Idenya juga karena tentang itu, tentang ketahanan tubuh, tentang endurance, tentang melatih tubuh untuk berfungsi dalam kondisi yang ekstrim gitu. Aku tertarik sama ide itu. Jadi, tapi juga untuk tetap memproduksi gagasan secara terus-menerus dalam proses ketahanan tubuh itu. Jadi, yang aku lakukan adalah aku bikin, tapi akhirnya gak bisa 25 jam, aku bikin 17 jam kelas di galeri ini. Dan yang aku sebut kelas itu, karena aku tertarik sama pendidikan alternatif, yang ada di buklet itu bisa dibaca lebih lanjut. Jadi, kelas itu sebenarnya tidak benar-benar ada kelas, ada guru, dan... Tapi, 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 kenapa sih? Tapi, jadi kelas itu punya banyak struktur, misalnya ada kelas yang terbuka, yang gak ada temanya, ada satu kelas yang dengan pertanyaan, aku mengajukan pertanyaan, terus semua orang berusaha menjawabnya. Terus ada satu kelas yang berdasarkan bacaan, waktu itu surat malamnya nasar, aku jadi gak salah satu referensi. Jadi, itu satu kelas yang berdasarkan sesuatu yang fisikal, bukan gagasan, tapi tentang bangunan. Jadi, bagaimana bangunan yang ideal untuk sebuah sekolah yang alternatif, gitu. Hasilnya ya, yang bisa teman-teman pegang sekarang, yaitu buklet hasil dari poin-poin diskusinya. Terus ada juga, waktu itu yang menarik juga, karena Mita menuntut aku untuk meninggalkan sesuatu di galeri, gitu. Dan tantangannya adalah bagaimana menggunakan, memasukkan performance sebagai bagian dari grup exhibition, tapi dengan menampilkan dirinya dengan cara yang berbeda. Misalnya, Elia kan juga basicnya performance, tapi dia nunjukin alat yang digunakan, terus arsipnya, dokumentasinya, revideonya, gitu. Nah, Mita waktu itu mendorong aku untuk melebihi, untuk bukan melebihi, berarti bukan yang ada di bawah dan ada di atas, tapi mencoba metode yang lain, gitu. Terus, akhirnya aku menjadikan 6 kelas terakhir itu sebagai mengajak orang yang masih ada di situ untuk sama-sama memikirkan, kalau kelas ini harus meninggalkan jejak di galeri, bentuknya seperti apa. Dan waktu itu, UIMO yang mungkin ada di situ memberikan ide, gimana kalau mejanya kita angkat, terus kursi, konfigurasi kursi yang tersisa ketika mejanya hilang, itu jadi bagian dari rekam jejaknya, semuanya, oh menarik juga, gitu. Dan akhirnya itu karya, setengah menit lagi. Terus, aku membayangkan untuk melanjutkan gagasan ini ke proyek-proyek berikutnya. Jadi, tema yang saya angkat itu tentang euforia kebebasan. Alasan saya kenapa pengen memikirkan kembali tentang euforia kebebasan yang pernah terjadi di sementara itu adalah, pertama, komen-komen yang saya dapat ketika saya berdalam pencarian saya tentang jaman Orde Baru, jaman pemerintahan sewaktu itu, saya mendapat beberapa komen yang saya ingat, itu satu, kenapa masih membahas hal-hal seperti ini, terus, ya, emangnya, kayaknya publik juga udah capek deh, maksudnya, apa, masih mengangkat hal-hal seperti ini, gitu. Terus, em, yang kedua, em, yang kedua, em, kedekatan yang saya bangun dengan orang-orang yang sampai sekarang masih memperjuangkan mereka, itu, em, membuat saya mempertanyakan, em, apa gunanya karya-karya saya buat mereka, gitu, Pak. Em, kayak, ngapain sih saya, em, membahas tentang mereka, perjuangan mereka, gitu, tapi, sebenarnya karya saya aja tuh sebenarnya nggak, 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 nggak ada impact apa-apa gitu ke mereka. Terus, saya kembali, akhirnya, em, saya kembali ke, saya mempelajari beberapa pameran yang pernah terjadi di cemeti, salah satunya yang ngangkot, selenom box, terus, em, dan salah satu-sahat yang saya pelajari juga awas, walaupun awas itu, em, bukan sebenarnya cemeti ya, 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 sebenarnya cemeti yang organisasi itu. Tapi tetap saya pelajari karena, em, saya mikir, em, Bambela, salah satu kuratornya, dan Mas Nianto juga terlibat cukup, em, besar gitu, di situ. dan dari sana saya membaca semua katalog-katalognya tulisan-tulisannya dari tulisannya Mas Emin terus Alexandra Kus juga yang diawas itu saya melihat ini semua pertanyaan-pertanyaan saya keraguan saya semua-semua terjawab di pameran-pameran itu gitu jadi dari situ ide pengulangan dan karya yang menjadi cepat hilang dan harus tergantikan yang baru itu saya dapatkan gitu jadi karya saya itu saya menyusun karya di galeri terus saya turunkan dengan dirobek terus saya cat dengan cat putih seolah-olah ini membentuk tembok baru starting pointnya baru kemudian saya tempel karya baru lagi begitu seterusnya selama masa kerja saya udah sih itu dulu kan ya oke makasih fasilitator ya dia menyediakan ini tempatnya terus ini waktunya dan kamu apa yang mau kamu bahas dari sejarah cemeti atau dari sejarah cemeti sebagai institusi gitu jadi menurutku ini Nita punya batasan yang cukup produktif gitu dan tetap membiarkan seniman untuk punya intensi dari dirinya gitu dan tidak merasa disetir sama kurator jadi itu ada batasan tapi cukup terbuka untuk perubahan-perubahan dari seni mania gitu oh udah sih itu aja kita dulu deh apa namanya nilainya maksudnya kalau memang dia harus ketat dengan proses yang 25 jam untuk bikin karya dan 25 jam bikin pamerannya itu tuh kurang kayak seharusnya menurutku bisa seniman dibuat lebih ketat lagi dalam 25 jam itu kamu berkarya disini tanpa persiapan sebelumnya gitu itu akan menjadi lebih kerasa menurutku tapi sementara aku juga pas 25 jam pertama dan kedua memang gak ada disini jadi aku emang mau ceritanya mau mendelegasikan semua kinerja-kinerja ini ke orang lain gitu intinya tapi itu sih menurutku komentarnya tentang penggunaan 25 jamnya halo saya Dito alami proses gitu tapi menurut saya jadi menarik karena justru di 25 jam pertama itu semuanya bisa untuk saya bisa bergerak-gerak yang gak gak diduga juga gitu walaupun tetap ada komunikasi antara saya dengan Mita beberapa hal menurutku juga merasa memang Mita memberi batasan waktu tapi selama batasan waktu itu sudah dia banyak disini dan banyak melakukan ngobrol-ngobrol gitu apalagi waktu awal karena aku dapatnya awal ya jadi dia banyak sekali ada disini dan untuk ngobrol untuk sharing dia melihat semuanya menurutku itu menarik aja karena karena selama berproses benar-benar dia bisa ini lalu ngapain ngapain sebenarnya ya sudah saya dalam ide 25 jam ini tentu saja sangat menantang awalnya karena bagi kita seniman itu apa yang bisa dikerjakan dalam 25 jam itu berarti kan kita memikir panjang atau meleliti atau bahkan riset dulu tentang Cemeti saya disini menggunakan harsip foto positif dari Cemeti yang biasanya buat seperti itu dalam 25 jam itu menurut saya itu benar-benar sudah total atau maksimal dalam penggunaannya karena awalnya saya berencana untuk menggunakan slide foto itu sebanyak mungkin karena yang dimiliki Cemeti cukup banyak dan pada 25 jam itu saya bisa mendapatkan sekitar hasil yang ada disitu jadi sekitar seratusan slide positif namun itu lebih pada teknisnya teknis bagaimana penggunaan dan membuat karya dalam proses itu dalam 25 jam itu juga menurut saya gak tahu yang lain ya tapi punya karya karya punya saya itu cukup banyak mengalami kendala baik kendala awalnya juga terjadi perbedaan pendapat antara saya dan operator walaupun akhirnya juga bisa kita ambil dalam tengahnya dan juga kendala teknis seperti bagaimana meletakkan karya yang lain mungkin belum ada ada banyak hal yang belum jadi saya sih kurang-kurang begitu tahu proses dimana Mita me-arrange urutan seniman-senimannya awalnya saya gak begitu tahu tapi idah awalnya itu saya saya meminta pengen saya bilang ke Mita karena saya tertarik melihat kemunculan praktik ataupun apa medium yang baru pada saat itu misalnya fotografi praktik grafik desain masuk dan terlibat dalam pameran seni rupa di galeri gitu-gitu terus ya dari situ saya menyampaikan itu ke Mita terus ternyata dia mengkategorikan pandangan saya itu ke bagian ketiga nah terus karena pada awalnya memang saya berangkat dari melihat koleksi fotografi dokumentasi foto yang ada di IVA terus saya memilih beberapa foto lalu saya berpikir bagaimana cara saya menghadirkan itu dalam karya saya gitu terus sekaligus saya juga memikirkan batasan waktunya hanya 25 jam nah akhirnya saya membuat keputusan menggunakan salah satu break perspektif proyeksi dan membuat gambar yang sifatnya blok blok hitam gitu karena itu paling masuk akal yang bisa saya kerjakan dan kedua apa potensi gagalnya ada juga gitu terus ya sudah karena awalnya ada ada tiga tiga foto yang saya aplikasi saya bilang kami tamit ini ternyata saya cuma bisa memilih dua foto fotografi desain dan fotografi workshop fotografi terus saya juga masih enggak tahu komposisi secara secara penataan di seluruh seni mantu seperti apa karena memang karyanya memang dari awal belum terprediksi seperti apa tapi saya sih mem fungsikan minta benar-benar kalau memang tempatnya tidak cukup satu gambar juga enggak apa-apa sih terus ternyata dua gambar dan dua gambar pun kalau saya enggak dibantu abuk pada saat itu saya minta tolong abuk untuk mengerjakannya karena itu enggak cukup itu saya enggak berhenti dalam prosesnya nah paginya saya memanfaatkan karena ada beberapa material yang sifatnya harus nge-green di luar saya memanfaatkan waktu pagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pihak-pihak lain ini tentang testimoni dalam bekerja ini sebenarnya aku jadi ingat aku ada dua poin yang pertama adalah tentang sifat dari bekerja bersama itu sendiri dalam proyek ini aku merasa kerja bersama ini tuh memang benar-benar kolaborasi antara aku dan Mita di bagian terakhir jam 3 pagi gitu kita jam 4 pagi jam 4 pagi setelah setelah diskusi 17 jam itu kita cukup tinggi untuk memikirkan apakah harus menaruh audio atau enggak gitu terus dan waktu itu banyak orang yang ada di situ yang memberikan masukan dan menurutku akhirnya terasa sekali bahwa ada pertaruhan ketika kita bekerja bersama dengan orang lain itu ada sisi kita punya banyak perspektif yang disumbangkan tapi juga ada conformi yang conform kompromi kompromi yang harus dilakukan karena kita bagian dari kelompok misalnya kayak kalau aku apalagi posisiku sebagai seniman seniman juga aku gak terlalu seniman dan aku masih muda dan aku perempuan terus jadi aku aku bilang mungkin seperti ini ya terus aku selalu mengecek wajah orang-orang yang ada di situ wajahnya Mita pertama dia senang gak ya dengan pilihanku itu bener-bener terasa sekali bahwa aku ingin menunjukkan keakuannya egoku sebagai pemilik gagasan tapi juga aku bekerja dengan orang lain jadi itu terasa sekali tegangannya dan akhirnya juga karena ini melalui diskusi dengan banyak orang aku tidak jadi agak tidak mau untuk menyebut ini sebagai karyaku pribadi karena banyak orang terlibat itu tentang authorship tentang kepengarangan dan kontrolnya pendekatannya atau apa sih sebenarnya yang dipertaruhkan ketika kita berada dalam grup ekshibition atau menghasilkan grup ekshibition dalam proposal yang kami baca karena itu saya sama kudat kawatan adik sebagai juri proposalnya betul-betul saya masih sangat masih sangat umum pada saat itu saya membayangkan yang saya perhatikan pada upaya untuk membuat membuat tekanan secara sangat instan kepada para siniman untuk memahami mengerti dan bekerja dan memperbaikan dalam waktu yang sesingat-singatnya jadi ada semacam tanda-tanda eksploitatif tetapi pelaksananya ternyata benar juga misalnya seperti pada pemerintah balang yang terjadi berlilingan dengan mentahan kategori atau apa tema dan kemudian beberapa siniman sudah terdapat tim juri staf membuat riset iya yang kemudian berubah ini itu mengalirkan itu juga menemukan proyek yang terbuka nah oke ini terusan bilang tentang penggunaan 25 jam itu itu sebenarnya sedikit nyamung dengan apa yang dia saya rasa saya bisa komentar tentang itu di awalnya memang di bayangan saya itu saya akan membenturkan siniman dengan keterbatasan yang saya design di awal setiap siniman hanya punya waktu 25 jam untuk berkarya semuanya harus berada di ruang cemeti tapi pada kenyataannya ketika saya mengajukan ide itu ke siniman ada siniman yang beranggapan oke berarti lo mau nondong gue untuk tiba-tiba ada di ruang ini dan somehow bisa terinspirasi untuk membuat suatu karya dalam 25 jam nah kalau tiba-tiba saya otaknya blank gimana apakah kan saya jadi mikir apakah saya siap untuk membuat pameran kosong lompong selama sebulan itu adalah konsekuensinya kalau misalnya saya mau benar-benar membenturkan memperlakukan 25 jam sangat ketat seperti itu saya jadi mikir lagi wah gak lucu juga sih kalau pamerannya isinya karya-karya non-karya semua gitu non dalam artian gak ada karya sama sekali disitu oke kalau gitu saya mungkin harus lebih me-revise ide saya tentang 25 jam itu nah dari situ baru kita mulai bisa pikir gitu apa yang kira-kira bisa dipersiapkan apa yang kira-kira gak bisa dipersiapkan sebenarnya menurut saya kewaktuan 25 jam itu sebagai contoh gitu ya itu mungkin paling berhasil salah satunya dikaryanya Leo atau Ardi gitu dimana mereka memang dengan sengaja meristrik diri mereka dari persiapan apapun sebelum 25 jam dimulai jadi Leo itu baru ketika 25 jam pertamanya dia mulai jam 8 malam itu baru dia baru mau ngomong ke saya idenya apaan dan kemudian teknisnya baru dikerjakan dalam 25 jam itu tapi apa untuk seniman-seniman lain gak seperti itu ada yang ternyata mungkin saya kurang ketat juga ngontrolnya ternyata di luar bayangan saya udah persiapannya udah jauh banget mungkin tapi mungkin saya rasa itu ada semacam gap dalam seleksi seniman mungkin adalah kesalahan saya karena saya gak tahu secara sepenuhnya seniman-seniman ini model kerjanya seperti apa itu mungkin ternyata ada seniman yang harus persiapan banget jadi sebenarnya mungkin gak cocok untuk proyek ini tentang proyek ini ini pertama kali aku lihat proyek itu ini itu sangat wah canggih banget ini bagus banget ini sangat menarik dengan hampir sama sih sebenarnya komenku dengan mas Nindir tentang 25 jam gitu jadi yang waktu itu pertama kali yang terbayang ketika lihat apa lihat apa rencana pameran ini itu adalah wah oke juga bagaimana bagaimana jadi yang aku bayangkan waktu itu dalam adalah bagaimana kurator dan seniman dalam waktu 25 jam start dengan gagasan dan 25 jam berikutnya itu dan jadi nah itu sangat menarik tapi ternyata ya berubah ya saya 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 beberapa tahun yang lalu kemudian juga saya salah satu peserta dari performatif yang didakukan oleh Leo Alenda itu benar kemudian karena saya juga kantor saya dekat sekadangan sini jadi saya adalah penonton yang mungkin paling aktif pada proyek ini sehingga saya kurang lebih saksi mata yang paling kompeten untuk menjelaskan untuk menjelaskan situasinya jadi yang kita lihat sekarang itu bisa jadi adalah residu atau kemudian dinam menjelaskan sebagai jejak dari apa yang terjadi yang berlangsung dengan sangat dinamis meskipun hanya selama 25 jam bagi saya yang menonton sebelum dan sesudah jadi saya menonton pra karyanya manuskripnya dan saya menonton sekarang memang terasa ada banyak yang hilang karena kemudian pameran ini kan sangat bersifat prosesual sehingga kemudian kalau kita lihat sekarang seperti apaan jadi kita melihat saya kira kita lihat sekarang itu cuma sekitar 10% saya menyebutnya residunya jadi seluruh proses tidak terlihat dengan baik kalau kita misalnya melihat dina apalagi dina tadi kan kita sekarang hanya melihat objek jadi jejak itu kemudian bukan berat jejak sesungguhnya karena jejak yang ditampilkan disini itu bersifat mengaburkan atau kemudian memiuhkan ide awal yang dibentuk ketika kita melihat kursi dina bayangan saya adalah objek yang estetik yang buruk tapi kemudian pemikiran yang berada di belakangnya mungkin tidak tersampaikan dengan baik justru karya dina adalah bagaimana proses diskusi di ruang kelas itu yang mungkin tidak disajikan disini atau tidak tersajikan disini karena alasan tentu atau misalnya karya yang kemudian karena sifatnya performatif jadi kemudian karena video ini masih tertolong tapi kemudian bentuk beberapa karya terutama karya dina yang menurut saya karya yang cukup bagus cuman karena tidak ada cara untuk mengungkapkan sehingga kemudian jejaknya dianggap mewakili itu meskipun saya kira tidak kemudian yang menarik sekarang bagaimana pada reaksi penonton yang tidak seberuntung saya misalnya katakanlah teman saya Naomi yang sedang galau ini bagaimana dia melihat jadi itu yang menarik saya kira karena kemudian cara dia melihat pasti kemudian saya tidak tahu apa reaksi yang dia lihat apakah 10% atau residu itu cukup mewakili seluruh Android ini atau bagaimana kalau menurut saya ada baiknya jika kemudian sifat prosesualnya itu juga nanti ditampilkan saya tidak tahu bagaimana caranya entah dengan katalog entah dengan video entah dengan mungkin dina menceritakan kepada setiap orang nanti disini setelah ini apa yang terjadi diskusinya itu kemudian sebaik kemudian hal itu menjadi terlihat meskipun saya enggak saya setuju dengan jejak tapi tapi buat beberapa karya itu mungkin terlampau kelebihan untuk mengandalkan tumpukan kursi sebagai sebuah karya seni terima kasih selama saya mau nanggupin Ibu karena lagi-lagi ini tentang bagaimana kami di proyek ini mempergunakan 25 jam itu dan saya ngerti maksud saya ngerti dari mana komentar-komentar ini berasal gitu karena memang juga di bayangan saya yang sangat ideal saya juga kepengennya seperti itu gitu bagaimana saya dengan seorang seniman start di 25 jam eh di 25 jam pertama tank terus kita mulai berulang kemampuan kemampuan untuk tiba-tiba dengan seorang seniman kita brainstorm kita berinteraksi dan kemudian membuat sebuah karya yang cukup bagus tapi dari situ saya jadi mikir ini kan proyek itu komentar-komentar ini itu jadi membuat saya berpikir lebih lanjut tentang notion eksperimentasi itu sendiri karena kalau memang ini adalah pameran yang sifatnya eksperimental gitu kan dimana saya mencoba mencari metode lain dalam membuat pameran kenapa saya harus setakut itu akan kegagalan harus apakah ketika saya menyebut ini pameran eksperimental seharusnya saya sangat toleran akan kegagalan tapi ya saya itu kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang sangat berharga buat saya itu karena lewat isu 25 jam tadi pengetatan waktu tadi saya punya celah untuk mempertanyakan isu dengan eksperimentasi dan itu penting banget buat saya terus kemudian komentarnya Pak Lea tentang penyajian proses ya itu saya juga saya juga lagi cari cara lagi cari cara untuk menyajikan pameran yang sifatnya prosesual ini sebagai sebuah hasil akhir yang sifatnya cukup mewakili saya pikir tadinya ada beberapa cara itu pertama-tama tentu aja katalog katalog gitu ya tapi itu pun juga gimana caranya yang merekam sebuah proses dalam sebuah bentuk cetak gitu kan atau mungkin itulah sifatnya sebuah proses sifatnya sebuah peristiwa yang gak akan terangkum dalam sebuah bentuk apapun jadi ada hal-hal yang harus diralahin aja saya pikir juga CCTV itu bisa digunain juga gitu untuk mewakili proses 25 hari yang saya yang dibuat saya itu begitu penting tadi apakah itu datanya bisa dipercepat gitu tadinya niatnya memang gitu tapi itu kayak saya rasa masih juga bisa dilakukan terus kemudian tentang karyanya Dina menurut saya untuk karya-karya performance itu ada kecenderungan untuk mengandalkan dokumentasi sebagai jejak yang untuk ditinggalkan di galeri jadi itu menggalerikan sebuah peristiwa gitu kan dan saya saya ingin cari cara lain gitu apakah kita bisa tidak hanya mengandalkan dokumentasi dalam menghadirkan kembali peristiwa yang telah lewat Dina akhirnya setelah proses reasoning Dina yang sangat panjang dia akhirnya tiba di kesimpulan bahwa kursi-kursi itulah adalah cara yang paling tepat beserta ini booklet yang dia buat juga itu adalah cara dia untuk menyajikan sebuah performance di dalam galeri setelah performannya lewat dan itu menurut saya strategi yang cukup yang menarik singgung dengan minta bahwa ternyata proyek ini berubah dari proposanya yang semula saya bahkan sebagai satu pameran apa namanya extrovert keluar dimana produk-produk dari dalam kita sebarkan kita diseminasikan kepada publik dalam tanda petik seperti hanya kalau membuat pameran zaman 10 tahun yang lalu tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya kurator melakukan kerja-kerja pendampingan saya membuatnya pendampingan yang positif siapa tahu kalau itu sebuah intervensi silahkan tapi saya membuatnya pendampingan kepada para seniman jadi inward looking untuk berproses dan dirimati sendiri prosesnya antar kurator seniman galeri dan teman-teman dekatnya nah saya masih punya insting sebagai pemerintah galeri yang sudah terlalu tua bagaimana mendisiminasikan pengalaman ini kepada publik seluas-luasnya jadi aku sudah mulai menyinggung mengenai misalnya membuat buku menulis kembali atau apa-apa begitu karena residu ini tidak mewakili memang tetap menarik untuk menanyakan mereka yang tidak beruntung melihat yang hanya akhirnya bisa melihat residunya begitu tetap menarik tetapi saya pikir menjadi pertanyaan penting buat wacana kekuratoran saya tidak selalu ingin mendengarkan penjelasan dari Mita karena ini kita tidak sedang mengakili Mita teman-teman yang lain juga bisa merespon silahkan kayaknya ada beberapa teman-teman disini yang yang ada pas dicemeti pada saat aku menimbang-nimbang apa yang perlu ditinggalkan disini gitu aku merasa aku berterima kasih karena Mita mau mau kekeh mau apa ngotot dengan harus ada sesuatu disini dan mencari metode lain untuk menampilkan performance selain dokumentasi seperti yang sudah dilakukan Elia jadi itu memaksaku dan Leo itu memaksaku untuk memikirkan lagi gitu apa gitu dan sebenarnya ini juga yang perlu dipikirkan ada beberapa hal seperti Maku yang pertama adalah performance itu memang merupakan bentuk seni yang paling canggung dalam untuk masuk ke dalam format group exhibition gitu performance bisa masuk dengan mudah relatif mudah dalam format group exhibition ketika dia memiliki dana yang cukup untuk mendelegasikan peristiwa itu ke orang lain jadi membayar membayar tenaga kerjanya gitu misalnya kayak Marina yang membayar seniman-seniman Marina Abramovich bukan Marina Body Lotion yang membayar performer untuk untuk berada di galeri itu selama museum buka gitu itu cuma bisa Marina yang melakukannya aku gak bisa aku gak punya uang untuk membayar orang supaya bisa bikin kelas itu selama pameran berlangsung jadi hanya momen diam dalam galeri dan ketika kita berada di depan karya dan berusaha memikirkan apa maksud karya itu atau bagaimana menempatkan diri kita sebagai audiens dalam dunia yang disodorkan oleh karya itu jadi itu menurutku satu-satunya momen dimana orang bisa diam dan istirahat nah aku pikir dengan menempatkan kursi itu di galeri itu menempat dalam peristiwa yang aku ceritakan yaitu kelas-kelas dalam sekolah seni saling didikan orang bisa datang menonton dan kalau mereka mau mereka bisa duduk bersama aku di meja itu dan berbicara tentang pendidikan seni yang mereka inginkan atau seni yang bagi mereka menarik nah kesempatan untuk duduk diam dan istirahat di dalam ruangan yang menuntutmu untuk terus bergerak menurutku itu adalah satu tindakan gangguan atas dinamika ruang itu dan makanya aku me kamu ketawa jimbo jadi menurutku dan aku di kelas itu berfungsi sebagai fasilitator apa yang mau ditinggalin itu jadi itu jadi salah satu benturan kalau tadi yang jimbo bilang itu 25 jam itu jadi rada sayang itu mungkin ya eh gak tau deh bener sorry jimbo kalau misalnya tadi maksudku bukan seperti ini tapi kalau tadi ada yang menganggap bahwa 25 jam itu terkesan sia-sia kalau kita perhatiin si karyanya Dina itulah yang kita bisa hasilkan dalam 25 jam karena ingat mulai dari performance sampai milih apa yang harus ditinggalin itu semua berlangsung dalam 25 jam itu adalah the best possible solution yang bisa kita lakukan dalam 25 jam aku merasa kok kayak waktu kesini beberapa kali gitu aku kadang melihat kok aku lagi melihat seniman yang seolah-olah kerjain karya atau dikejar deadline seperti itu biar selesai dalam waktu 1 kali 25 jam yang sifatnya partisipatoris gitu melibatkan orang lain aku gak tau ini kekurangan atau kelemahan atau alasannya seperti ini aku melihat banyak ada kecenderungan yang sangat besar yang melihat praktek kesenian itu sebagai sesuatu yang bebas apa aja boleh tanpa ada batas aku justru mau memberi opposite dari itu bahwa apakah kamu bisa berkarya dalam keterbatasan kalau misalnya memang kamu makhluk-makhluk kreatif berarti dari dalam segala keterbatasan ruang dan waktu dan mungkin juga material kebanyakannya bengong pusing-pusing mikir-mikir kelihatannya gak kayak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba tak ada aku justru pengen ngasih lihat dalam proses aku memang sengaja gak bikin tontonan karya-karya yang dibuat oleh para seliman partisipan pameran 1 kali 25 jam ini saya curiga justru karena kita sangat mendesain ini ini apa namanya puji coba ya mendesain proses ini secara sebegitu ketat begitu sehingga mau tidak mau para partisipannya juga bekerjanya secara sangat metodis justru karena kita mau menampilkan proses itu sendiri akhirnya kita hampir-hampir melupakan aspek-aspek yang sebanyak spontan emosional bukan emosional dalam pengertian bertemu dengan suman-suman yang lain bura-bura enggak tapi di dalam karyanya itu enggak 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 menyimpan residu aku ngakuk residu dari emosi itu karena kemudian sebenarnya jadi metodis gitu satu kasur yang ditinggal nah kita sepakat merasa bahwa tinggalannya jejaknya ini fail gitu kan kamu bilang si ini kok gagal ya nah tapi kalau menurut mas Nidid itu kan jadi itu punya aspek yang punya aspek yang lebih gitu punya perasaan-perasaan yang dirasakan oleh mas Nidid sendiri gitu nah jadi kita mau lihat apanya gitu ada semacam tanggung jawab entah dilenggar pameran atau kemudian seniman yang bersifat hormatif untuk kemudian menjelaskan kembali kejadian yang terjadi selengkap-lengkapnya kepada publik yang dalam pandangan saya bisa jadi itu tidak akan pernah bisa terjadi kan jadi saya setuju dengan dikatakan Bimo mungkin sebagian dari karya performatif tadi memang hanya atau ditujukan untuk orang yang terlibat jadi kalau kita bayangkan sebuah film gitu seorang menulis surat rahasia kepada salah satu aktor film dan di film itu dibaca yang tahu itu hanya aktor yang membaca itu dan penontonnya enggak ada yang tahu karena itu itu sebuah privat yang kita lihat itu yang harus mungkin bentuk karya seni kurupakan tempor sekarang itu tidak harus semata-mata mengabdi pada publik yang luas tapi dia ditujukan pada orang kecil jumlahnya mungkin lima atau enam orang kalau Dina berapa orang 20 orang ya untuk itu saja jadi ruang seni untuk publik mungkin bisa dipertanyakan dalam beberapa karya bisa performa kejadian pertama yang tadi aku bintang bagaimana kemudian ketika karya performatif berada di hidup ruang galeri kecerdungannya memang yang aku rasakan aku dari pertunjukan dan kemudian merasakan adanya perpanjangan peristiwa adanya upaya perpanjangan peristiwa performance atau yang bersifat momentum semacam itu dengan media-media meninggalkan jejak terus kemudian meninggalkan artefak atau kemudian meninggalkan dokumentasi dan segala macam gitu enggak tahu kalau aku menurut aku personal malah justru itu kalau Dina menyebutnya memperpanjang keintiman malah justru aku merasa keintiman yang akan diperpanjang itu malah terdistorsi itu kemudian menjadi enggak inti aku merasa sayang ketika kemudian yaitu forum itu dimiliki pada saat itu oleh orang-orang yang berlibat ketika kemudian itu diperpanjang dengan meninggalkan sesuatu itu malah justru lepas dari kekasan performance dan performatif itu sendiri bikin oleh Iva tentang arsip cenebi karena aku merasa pameran yang dibikin Iva kalau teman-teman waktu itu nonton dan masih ingat apa saja yang disajikan di sini sebagai arsip itu juga tidak begitu mewakili apa yang akan diungkapkan kecuali yang teman lain promologis antara apa yang terjadi dengan sejarah dan apa yang terjadi dengan sejarah tapi aku merasa malas justru di sini dan waktu itu aku tidak benar-benar terpantik untuk merasakan kursinya STD ini tentang apa dia itu kari aja dan itu artifat tapi aku sangat suka sekali dan sangat apresentif sekali sama maksimita dan teman-teman siniman ini seolah-olah membuatku yang sudah 3 tahun di sini mencoba berapa-berapa kali apa yang terjadi dulu dengan secara bentuk juga bagus secara bentuk juga bagus tapi kemudian konten terus penertemahan datanya itu menurutku aku suka karena aku ada referensi kalau dibuji ada pertanyaan ya itu akan bukan sesuatu yang saya ingin akan karena saya tidak mingat nanya sebenarnya tapi ya apa ya sebagai orang yang tadi ngomongin ini basisnya performance terus durasional dan apa ya saya waktu datang ke sini tidak ada niat untuk ingin datang serius datang diskusisi asik gitu karena seringkali saya enggak ada kesus yang asik saya datang ke sini yang saya ingin cuma mukanya Mita mukanya Elia mukanya Dina mukanya Mas Nidid mukanya Linda saya harus datang karena di lingkungan teman-teman saya gak bisa nilai cemeti ulum gak bisa semua orang pasti akan saling bertanya seperti itu seperti seolah-olah cemeti itu memang penting gitu tapi memang kalau saya lihat yang menggerakkan saya ke sini orang-orang yang menggerakkan cemeti penting buat saya jadi saya datang dan tiduran tadi diranjang yang penuh noda itu saya kok seneng karena di telinga kiri saya mendengarkan diskusi yang menarik dan peringamanan saya menangkap kepepuan itu atas di telinga si ini apa apa yang menurut di cemeti ini yang kayaknya mungkin yang punya aja udah merasa aboy itu seharusnya berhenti gitu mati betul gitu atau apa gitu tetapi di tangan anak-anak muda dia menjadi menjadi hidup dengan dengan caranya sendiri gitu dan kita bisa betul-betul lepas dari bahkan detach bukan melupakan dari detach dari sejarah tetapi sejak sekarang barangkali untuk untuk menjadi menciptakan apa modulus atau strategi atau apa apa bisa tidak melakukan apa-apa dijadwal yang mereka jadwal-jadwal yang ditentukan oleh mereka itu kan pasti ada yang salah kesalahannya kemungkinan besar adalah mereka terlalu mempersiapkan diri itu memang benar kalau misalnya aku disuruh membuat pameran ini lagi mungkin dari aspek itunya mau aku berketat itu adalah saatnya aku harus mengencakan kendaliku kan mau bersiapkan enggak boleh aturan kayak gitu mungkin kalau aku mau bikin pameran seperti ini lagi itu sih yang akan aku lakukan cuma sekali itu sumpah karena aku mungkin ya aku malahnya juga aku dari awal aku kerja dari awal aku bikin jadwal performansi itu emang enggak ada yang nonton terus aku pikir ini penting ini aku pengen rekam ini aku harus rekam karena enggak ada publik yang nonton dan aku pikir kemungkinan mungkin nanti aku bisa display videonya di samping karyanya di tempatnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton